Intro Sahabat, hari ini saya mau mengangkat topik tentang konsumsi yang terbaik. Apa yang kita terima, apa yang kita masukkan, itu akan kelihatan pada saat kita melakukan sesuatu tindakan. Kalau kita mengkonsumsi yang tidak baik, pasti keluarnya tidak baik. Tapi kalau kita mengkonsumsi yang terbaik, kita akan kelihatan yang terbaik, itu yang terlihat yang keluar dari hidup kita. Sahabat, firman Tuhan katakan, 2 Timutius 3 ayat 17 dikatakan, Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan alat diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Rasa penyesalan, tanpa dirasai dengan kognitmen, itu adalah penyesalan yang belaka, sahabat. Tuhan tidak akan pernah senang dengan penyesalan yang setengah-setengah. Tuhan ingin melihat hati yang benar-benar menyesal, yang hancur hati, Sehingga Tuhan bisa melakukan investasi, apa yang kita harapkan pasti akan Tuhan berikan, sahabat. Jadi, kalau kita memberi yang terbaik, kalau kita mengkonsumsi yang terbaik, Percayalah, itu akan juga keluar yang terbaik dalam diri kita. Lalu bagaimana cara memperbaiki diri yang sudah rusak? Itu ada hal yang gampang, sahabat. Itu dari kemauan diri kita. Kadangkala manusia hanya menerima intimidasi setan, Sehingga manusia tidak bisa berkembang dan tidak bisa maju dalam rencana Tuhan. Tinggal kemauan dari kita. Kalau kita mau berubah, kalau kita mengkonsumsi menerima yang baik, Saya yakin diri kita bisa menjadi dampak buat semua orang, sahabat. Untuk memperbaiki diri kita, kuncinya yang pertama adalah kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Karena kenapa? Firman Tuhan itu adalah buku kehidupan, buku yang bisa mengarahkan bagaimana apa yang harus kita lakukan. Sehingga setiap harinya kita bisa mengevaluasi dan kita tahu ini kendak Tuhan atau kendak manusia yang kita lakukan. Dan kita akan bisa mengevaluasi ini yang terbaik buat manusia atau terbaik buat Tuhan. Dan ingat sahabat, kita harus melakukan semuanya dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Membaca firman Tuhan bisa secara dengan mudah, apalagi di jaman yang milenial ini, di jaman yang canggih. Bahkan di radio pun, di handphone pun itu kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, masihkah kita rindu dengan surat cintanya Tuhan? Masihkah kita rindu dengan firman Tuhan? Itu pertanyaannya buat diri kita. Kalau kita rindu dengan firman Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan bisa mengalir dalam hidup kita sahabat. Dengan mengkonsumsi firman Tuhan setiap harinya, pikiran kita, cara perilaku kita akan dirubah secara 180 derajat sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mengarahkan yang salah, kecuali memang kita mau menjauh dari Tuhan sahabat. Pesan saya yang terakhir adalah langkah yang terbaik untuk bisa merubah diri kita, untuk bisa mendapatkan yang terbaik dalam diri kita adalah konsumsilah yang terbaik. Apa konsumsilah yang terbaik? Konsumsilah firman Tuhan, makan sebanyak-banyaknya firman Tuhan, sehingga kita bisa melakukan hal yang benar, bukan hal-hal yang sia-sia. Demikian Love Me Said yang saya sampaikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. God bless you. God bless you.